Sudah hampir 2 mingguan saat pertama kali saya pegang handphone ini Xiaomi 11T Pro memberikan kesan yang enak dan nggak enak Banyak hal yang akan saya ceritakan saat pemakaian handphone ini selama 2 mingguan ini Beberapa hal yang positif sudah banyak diceritakan oleh para reviewer lain untuk handphone ini Dan kali ini saya akan mengkorek lebih dalam lagi tentang kekurangan yang saya rasakan saat pakai handphone ini selama 2 mingguan Hal ini saya informasikan, bukannya saya nggak suka sama handphone ini Saya lebih menekankan kalau review sebuah barang, entah itu barangnya memang bagus, akan saya katakan bagus Kalau barangnya memang jelek, akan saya katakan jelek Menurut pendangan saya, kalau kalian punya pandangan lain silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah ini ya Kita mulai dulu dari segi desainnya Dari segi look, memang desain yang khususnya warna putih untuk handphone ini memang bagus Terlihat tegas, elegan, bahan yang ber-fenishing matte Terutama untuk warna putih yang saya pegang ini Tapi ada satu hal yang bikin saya kurang untuk desain di handphone ini Yaitu adalah materialnya Setelah mencari-cari informasi ke sana kemari Bahan yang dulunya saya kira kaca ternyata adalah plastik Memang plastik yang dipakai solid dan kokoh Tapi ini merupakan sebuah downgrade yang dulunya di Mi 10T Pro Pakai bahan kaca, tapi sekarang malah turun ke plastik Memang sih, ada baik juga kalau pakai plastik lebih hemat biaya produksi Dan lebih memangkas harga saat penjualan Dan kalau bicara masalah bahan kaca dan plastik Pasti banyak yang akan debat di kolom komentar nanti Banyak yang suka bahan plastik dan banyak juga yang suka bahan kaca Tapi kalau saya sendiri sih lebih prefer bahan kaca Lebih tahan goresan Lebih tahan terhadap jamur Kemudian kita ke segi performanya Sudah banyak yang bahas Kalau performa di handphone ini melempem Dengan gembar-gembar spek di atas kertas yang superior Mungkin pemakaian Snapdragon 8 di handphone ini Hanya untuk gimmick jualan saja Karena supaya terlihat wah, terlihat garang Dan banyak yang muji kalau handphone ini bagus Tapi kalau sudah pakai handphone ini akan tertawa Terlalu banyak yang dilimit kalau misalnya yang dilimit tidak overheat Dan performanya enak saat gaming Ini di hape ini enggak Masih saya jumpai panas yang berlebih saat gaming Dan ada juga overheat saat pengujian kemarin Main game dibatasi fps-nya PUBG Mobile bisa mentok cuma di 40 fps Apalagi Genshin Impact Throttling di mana-mana Sampai-sampai saya merasa lebih enak si adik saat dipakai gaming Lebih adem dan lebih stabil Ya, semoga ada perbaikan performa lagi ke depannya untuk Xiaomi 11T Pro ini Dan hal di atas tadi berlaku hanya untuk tes backmark dan main game yang super berat Kalau pemakaian akhirnya aman-aman saja Lancar saja, buka-tutup aplikasi apa saja Tanpa kendala lanjut Kita ke bagian layarnya Di bagian layar sih aman semua Upgrade yang bagus dari Mi 10T Pro Yang dulunya pakai layar IPS Lanjut ke AMOLED Tapi untuk tone warna di handphone ini agak kurang Untuk perlu ditingkatkan lagi Misalnya untuk tone wajah lebih diperbaiki lagi Biar enggak terlihat pucat Kalau dilihat tanpa perbandingan sih enggak kelihatan Kalau disejajarkan dengan handphone lain Baru terasa Ngarepnya sih Xiaomi di 12T Pro ke depannya Akan pakai layar dynamic AMOLED 2X Seperti S21 Yang punya refresh rate dynamic Yang lebih menyesuaikan kebutuhan Jadi lebih hemat baterai lagi Semoga saja Next, kita ke bagian di kamera handphone ini Di kamera HP ini memang hasilnya sudah bagus Dynamic range luas, detail, dan saturasi pas Kalau di kondisi banyak cahaya Dan masalahnya adalah Kalau diminim cahaya Absennya OIS di handphone ini Bikin foto pas malam hari Jadi terlihat tricky Kalau pakai handphone ini Hasilnya sih bagus untuk tone warnanya Tapi untuk di zoom lagi Terasa ada blur tipis di kamera handphone ini Kalau untuk kamera depannya sih bagus Detail tinggal ada optimalisasi lagi Untuk fitur seperti portrait agar lebih rapi lagi Lanjut kita ke perekaman di handphone ini Lebih banyak jitter saat merekam di kondisi minim cahaya Di banyak cahaya juga ada jitter Tapi lebih minim Ngapain sih untuk fitur OIS dihilangin? Padahal di Mi 10T Pro sudah ada Dan di penurutnya malah hilang Aneh Next, lanjut ke UI-nya Makin ke sini MIUI di handphone Xiaomi sudah semakin baik Sudah jarang iklan di mana-mana Hampir nggak saya temuin iklan di handphone ini Tapi kalau segi kenyamanan pakai MIUI masih kurang Kalau dibandingkan dengan UI-UI di handphone Android Lite Masih terlalu lama dan animasinya banyak yang lebay Kira-kira itu saja yang saya keluhkan saat pakai handphone ini Masalah baterai juga aman SOT pemakaian saya bisa sampai 5-6 jam di pemakaian sedang Apalagi chargernya Edan Killer 120W Fitur lainnya juga ada 5G ready RAM internal Memory juga lega 256GB Speaker bagus dan di tone by Harman Kardon Dengan kualitas keras dan sedikit bulat Untuk NFC juga ada Aman Infrared blaster ada Motor vibrate di handphone ini juga enak Jadi aman Oke Dan itu saja untuk kira-kira yang saya keluhkan saat menggunakan Xiaomi 11T Pro Kalau bicara worth it Tidaknya di handphone ini saya bilang worth it Di harga Rp 6.999 juta Kita bisa dapat handphone dengan daya charger 120W Super AMOLED speaker by Harman Kardon Dan chipset Snapdragon 888 yang Seadanya saja Demikian saja Video ini saya buat Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Saya Dori pamit Assalamualaikum Wr. Wb Ciao